Terima kasih telah menonton! 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 Sebagai bagian dari proyek Manhattan yang terkenal kejam, lokasi Hanford adalah reaktor produksi plutonium skala penuh pertama di planet ini. Meskipun sudah dinonaktifkan sepenuhnya pada awal tahun 70-an, diperkirakan masih tersisa 53 juta galon limbah, dan banyak tangki bocor yang masih harus dibersihkan. Investigasi abad ke-21 menunjukkan bahwa situs Hanford telah membocorkan limbah radioaktif ke dalam tanah sejak tahun 2010, dan membuang bertonton air radioaktif ke sungai Columbia selama periode 25 tahun. Situs ini merupakan lokasi pembersihan lingkungan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, dan diperkirakan akan tetap terkontaminasi selama beberapa dekade mendatang, dan tidak bisa dihuni oleh manusia. Yang keenam adalah Mayak Production Association. Kompleks nuklir raksasa di daerah ini memainkan peran utama dalam pertumbuhan arsenan nuklir Uni Soviet pada abad ke-20. Pada tahun 1957, terjadi kecelakaan serius di mayak yang mengguncang dunia. Meledaknya tangki penyimpanan limbah radioaktif menyebabkan pelepasan besar-besaran bahan radioaktif ke atmosfer dan sungai-sungai setempat. Penduduk di sekitar area ini tanpa mereka sadari terpapar radiasi tingkat tinggi menghadapi konsekuensi kesehatan yang serius. Zona di sekitar mayak, dikenal sebagai zona terlarang, menjadi salah satu daerah paling terkontaminasi radiasi di dunia. Meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk membersihkan dampak radiasinya, namun tempat ini masih menjadi daerah yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Kita sebagai makhluk yang terikat dengan bumi ini, harus selalu menghormati alam semesta. Semoga video ini memberikan informasi yang bermanfaat, sampai jumpa dan terima kasih.